Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau bocorin ke kalian gimana caranya banyak orderan di tiktok shop tanpa promosi berbayar nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua jadi guys buat temen-temen yang belum tau jadi tiktok itu ngasih kayak 2 penghasilan buat kita yang pertama ada di affiliate marketing tiktok terus yang kedua ada di tiktok shop aku bakalan share 2 penghasilan tersebut ya kita akan masuk dulu ke seller center ini adalah tiktok shop aku atau penjualan produk sendiri ya bisa bisa dibilang ini adalah penjualan produk sendiri kita akan lihat analisa datanya untuk hari ini aku gak ada penjualan sama sekali karena memang lagi libur ya nah misalnya kita akan lihat dulu deh penghasilan aku di bulan di bulan nih di bulan Oktober nah penghasilan di bulan Oktober itu di 11 jutaan ya penjualannya eh pesanannya di 219 219 pesanan terus ada lagi nah yang ini yang lumayan gede di 21 juta di 21 juta pesanannya di 341 pembeli dan produk yang terjualnya di 453 jadi penghasilan perburannya di 21 juta ya kemudian di Desember nah di Desember paling tinggi itu di 29 juta jadi bisa lihat ya range-nya dari 11 juta ke 21 juta di bulan November terus di bulan Desembernya dapat 29 juta pesanannya juga sama 547 pembelinya di 388 produk terjualnya 2 produk terjual 2 itu etalase-nya jadi etalase-nya itu cuma ada 2 doang gitu tapi yang terjualnya produk itu sampai 500 ya sampai 500 ini dalam 1 bulan kalian bisa lihat periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 11 ya nah tipsnya apa sih yang dilakukan jadi pas aku jualan di TikTok Shop ini aku tanpa iklan berbayar dan kayak tanpa kayak ngiklan-ngiklan ngikutin ngiklan-ngiklan dari si TikTok gak sama sekali jadi yang pertama aku like-uin itu adalah bikin Vite-Vite jadi kayak Vite-Vite itu video TikTok pendek gitu gunanya tuh aku kayak mengenalin aja gitu loh ke viewers aku atau ke followers aku bahwa akun aku tuh jualan produk ini produk A, produk B, produk C gitu-gitu guys jadi nanti tuh si viewers kita bakalan tau kalau kita tuh jualan produk ini terus tips yang kedua yang kedua aku melakukan live streaming live streamingnya harus dilakukan setiap hari guys gak boleh kayak 2 minggu live, 1 minggu live gak bisa kalian harus wajib banget jadi dalam 1 hari tuh kalian wajib live streaming yang aku lakukan live streamingnya cuma 1 kali di pagi hari sebelum berangkat kerja guys itu di jam 5 pagi sampai jam 7 nah itu aku live streaming konsisten setiap hari di jam itu nah buat temen-temen yang jadi supplier atau jadi seller kalian wajib banget melakukan live streaming karena live streaming tuh dampak yang paling gede dalam penjualan aku gitu ya maksudnya dampak yang paling gede di penjualan aku selama ini karena kenapa? karena kita tuh kayak langsung berinteraksi dengan si penonton dan si penonton tuh langsung melihat produk kita misalnya seberapa bagus produk kita seberapa bagus fungsinya gitu loh dan seberapa harus dia harus beli produk yang kita deskripsikan di live streaming jadi kayak bener-bener face to face gitu lah ya lumayan gitu kan langsung komen kayak langsung berinteraksi lah intinya live streaming dampaknya gede banget untuk penjualan aku selama ini kalian bisa lihat ya nah kemudian yang ketiga yang ketiga kalian bisa melakukan promosinya itu tanpa berbayar contoh tuh kayak kalian tuh nge-share-nge-share aja ke sosial media contoh Instagram, Facebook, WA bahwa kalian tuh bakalan live streaming atau kalian tuh menjual produk ini di TikTok misalnya bla 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 aku melakukan seperti itu tiap hari jadi tiap mau live streaming misalnya sore dari pagi sampai siang itu aku terus promosiin di sosial media kayak di posting-posting gitu terus bikin real bikin cerita di Instagram bikin status di Facebook bikin status di cerita Facebook di WA dan lain-lain jadi kayaknya tuh kita tuh aktif banget gitu loh guys jadi kayak bener-bener nginfoin nginfoinnya satu kali enggak aku biasanya tiga kali empat kali itu aku info secara berulang di seluruh sosial media aku bahwa aku bakalan live streaming di TikTok jam sekian produknya ini, ini, ini jadi orang tuh tau oh iya ya si akun ini bakalan live streaming di jam segini coba ah nimrung gitu walaupun enggak beli enggak apa-apa nyobain aja dulu bakalan ramai enggak live-nya terus, 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 terus terus, terus seperti itu konsisten seperti itu ini hasilnya kalian bakalan menjual barang yang lumayan banyak penghasilan juga lumayan oke gitu ya kan udah punya penonton udah punya pembeli seperti itu tipsnya promosi tanpa berbayar tapi banyak yang order kayak gitu ya yang aku sepertiin tadi oke, kita akan pindah ke TikTok affiliate aku juga main di TikTok affiliate karena kenapa? karena lumayan aja sih kita bisa dapet komisi di pertiktokan gitu loh jadi kayak hitung-hitung jualan di TikTok iya terus dapet komisi juga iya ya kita akan lihat ke TikTok shop untuk kreator nah, kita akan lihat komisi yang aku dapet per hari ini bukan per hari ini maksudnya aku belum tarik karena kenapa? kenapa aku belum tarik? karena masih ada yang tertunda guys tuh, banyak banget yang tertunda nih tertunda-tertunda semua tuh ya aku pengen nariknya nanti yang tertunda ini biar masuk dulu gitu ya yang pertanggal yang bakalan cepet cair masuk komisi itu kan udah ada yang deket-deket ya karena ini udah lumayan lumayan nih 3 Mei gitu kan belinya orang beli 3 Mei jadi bakalan cepet masuk juga nah tips yang aku buat ya kalau misalkan affiliate marketing aku cuman bikin vite-vite doang untuk affiliate marketing TikTok ya gak melakukan live streaming karena kenapa? karena kebetulan aku gak punya sampelnya guys untuk pesanan afiliasi-afiliasi gini produk afiliasi-afiliasi aku jujur gak punya sampel tapi banyak yang CO jadi kayak cuman editing doang tapi editingnya juga gak sembarangan besti maksudnya tuh kayak kayak editing kayak gini nih oh sorry ini mah editingnya yang gambarnya diam nih kayak kayak editingnya tuh kayak video bergerak gitu loh guys nih bentar mana sih nah kayak gini gitu ya kan terus kayak video kayak gini dari foto cuman videonya dibikin bergerak gitu loh jadi orang lumayan tertarik sih kayaknya kayaknya ya tapi tuh buktinya banyak yang CO kan guys nih pokoknya dibikin semenarik mungkin lah ya karena kan kita cuman modal editing jadi apa salahnya sih bikin yang lebih oke lebih menarik lebih bikin orang tertarik gitu loh seenggaknya pengen buka dulu aja lah dengan tampilan yang unyu kayak gini misalnya kayak aku masukin warna-warna kayak gitu ya semoga sih bikin orang tertarik dan CO tapi sih lumayan menurut aku padahal aku cuman modal editing doang gitu ya dapet komisi 300 ribu itu lumayan oke banget sih ya oke guys nah seperti itu ya caranya kalau misalkan pengen banyak orderan ya kita rajin-rajin aja sabar gitu kalau misalkan baru followersnya dikit karena lama-kelamaan orang bakal follow kalian kalau memang menurut mereka konten kalian tuh oke dan konten kalian tuh dibutuhkan oke teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye